PLN Nusantara Power berhasil mendobrak tradisi menghasilkan green hydrogen untuk pertama kalinya di Indonesia. Inilah lompatan PLN Nusantara Power yang akan mendorong dan mengakselerasi arah Indonesia dalam percepatan transisi energi, mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Turnamen bola basket yang mempertemukan antara klub basket sekota Malang bertajuk berbasik Cup 2024 kembali dikelar. Iban ini akan berjalan selama sepekan lebih, yaitu mulai 28 Juli hingga 6 Agustus 2024. Turnamen bola basket kelompok usia ini juga sebagai ajang seleksi atlet bola basket jelang POMPROF 2025 mendatang. Turnamen sendiri dibuka langsung oleh segedap elemen pengurus dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Berbasi, baik Kota Malang maupun juga Jawa Timur. Serta juga dihadiri oleh pengurus KONI Kota Malang dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Malang. Disampaikan oleh Ketua Berbasi Kota Malang, Hesi Tamim. Turnamen yang berjalan untuk kelompok usia 16 dan 18 tahun, baik untuk putra dan putri dari 8 klub yang ada ini. Diperuntukkan juga sebagai sarana seleksi calon atlet penghuni pemusatan latihan pekan olahraga Provinsi 2025 yang akan berlangsung di Melang Raya. Hesi menambahkan, demi memantuk para pebasket calon penghuni pemusatan latihan, biarnya menugaskan tim pemantuk khusus yang akan memberikan laporan selama turnamen berlangsung terkait performa para atlet. Turnamen bola basket Berbasi Cup 2024 akan berlangsung selama 2 pekan, di mana akan mempertemukan tim-tim bola basket kelompok usia di Kota Malang, dan arti terpilih akan mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan PORPROF 2025 mendatang. Kota Malang mencari dunia-dunia baru, menugaskan Kota Malang tahun 16 ke tahun 18, buat persiapan PORPROF dan PORPROF. PORPROF dan PORPROF, 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 mudah-mudahan bisa jadi pemain jatid, tapi yang pasti dari yang ikut sekarang, itu anak-anak sebagai kira-data, kemudian nanti ada PORPROF, apapun yang mewakili Kota Malang, akan kita ambil sebagai misal dari anak-anak ini. Simon Alfridu melaporkan